Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini, aku akan share ke kalian bagaimana caranya membuat link sendiri via aplikasi Google Drive guys Dan disini aku bakal kasih tutorial juga bagaimana caranya menyimpan aplikasi di HP Android Sekaligus cara menambahkan link yang udah kita buat itu ke deskripsi video kita guys Oh ya guys, for your information, jadi biasanya link Google Drive ini digunakan untuk berbagi sebuah file dengan jarak jauh Jadi untuk mempermudah kita untuk berbagi sebuah file dalam bentuk apapun, ya pokoknya gitu Nah, di video kali ini aku contohin membuat link sendirinya itu, aku pakai aplikasi ya guys Jadi nanti aku bakal kasih ke kalian tutorial cara menyimpan aplikasi dan cara membuat linknya, kayak gitu guys Sebenarnya kalian bisa pakai file apa aja, maupun itu foto ataupun video ataupun musik ataupun dokumen lainnya Tapi di video kali ini aku contohin pakai aplikasi aja guys Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like dulu video ini dan subscribe Buat yang belum subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru guys Dan sekarang kita langsung aja mulai ke tutorialnya Nah, jadi pertama kita download dulu aplikasi untuk menyimpan aplikasinya itu guys Jadi kita buka aplikasi playstore Kita cari apk saver Nah, kita pilih yang paling atas ini Dan kita download Kalau udah selesai mendownloadnya, langsung aja klik buka Nah, kita klik lanjutkan Klik OK Terus abis itu disini, kalian pilih aplikasi yang kalian mau save ya guys Nah, contoh disini aku pakai aplikasi InShoot Karena di next video aku bakal bikin tutorial cara download InShoot Pro Oh iya BTW Ini InShoot yang aku punya ini InShoot modifikasi ya guys Nah, langsung aja di klik yang tulisan save Dan ini aplikasinya sudah tersimpan Kalau udah, langsung klik OK Nah, untuk aplikasinya ini akan tersimpan di file manager Di folder download Nah, ini guys yang paling atas aplikasi saver Dan aplikasinya sudah tersimpan ya guys Langsung aja kita buka aplikasi Google Drive-nya Kalau kalian sudah buka aplikasi Google Drive-nya Klik tanda plus yang di pojok kanan bawah ini Dan kita klik yang upload Lalu kalian cari aplikasi yang sudah di save tadi guys Dan kalau kalian sudah masuk ke dalam foldernya tapi aplikasinya itu belum muncul atau nggak muncul Kalian klik dokumen Nah, nanti dia bakal muncul aplikasi yang sudah kita save tadi Nah, kan tadi aku kan nge-save aplikasi InShoot Jadi aku klik aplikasi InShoot-nya Nah, ini sedang meng-upload ya guys Kalian bisa lihat proses meng-uploadnya ini di bar notifikasi kalian ya guys Jadi kalian bisa lihat sudah seberapa dia ke-upload Eh, maksudnya sudah sampai mana gitu maksudnya Ya, gitu lah pokoknya kalian tunggu aja sampai selesai Nah, ini sudah ter-upload Kalau sudah, kalian pindah ke icon folder yang di pojok kanan bawah ini Lalu kalian refresh Dan kalian cari aplikasi yang sudah kalian upload tadi ya guys Nah, aku tadi kan upload InShoot Kalau sudah, langsung aja klik titik 3 yang ada di sebelah situ Nah, di bagian berbagi link-nya ini kalian klik Dan kita aktifkan supaya orang yang mau download aplikasinya ini bisa ke-akses gitu guys Nah, jadi ini sudah selesai Dan kalau kalian mau salin link-nya, kalian klik aja lagi titik 3-nya Lalu kalian klik salin link Dan habis itu kalian tinggal tambahkan di deskripsi video kalian Nah, ini aku sudah masuk ke dalam aplikasi Youtube-nya Langsung aja kalian cari video yang kalian mau tempelin link-nya itu guys Nah, contoh aku disini pakai video pengumuman pemenang giveaway ini Langsung aja di klik titik 3 yang ada di samping judulnya Klik edit Lalu kalian tinggal paste aja atau tempel link yang udah kalian salin tadi ya guys Kalau udah, klik simpan Oke guys, jadi caranya kayak gitu Oh ya guys, dan kalau kalian ingin mengupload foto ataupun video Caranya sama kayak tadi, klik upload Lalu kalian tinggal cari aja filenya nih Misalkan disini ada gambar, ada video Kalian tinggal pilih aja Atau kalian tinggal tambahkan aja apa yang kalian mau upload Misalkan foto ataupun video gitu guys Nah guys, jadi itu dia tutorial cara membuat link download sendiri Menggunakan aplikasi Google Drive Semoga videonya bermanfaat dan membantu untuk kalian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like, komen, share ke seluruh social media yang kalian punya Dan juga ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Buat yang belum subscribe Aktifin juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru guys Dan jangan lupa juga di follow instagram aku Namanya ada di atas ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax